pof Ismail aku membenci mu mas teriak Ririn sambil mendorong dadaku ia menangis karena ulaku yang mengantarkan Sarah ke rumah sakit melahirkan ke rumah sakit manapun aku membawa Sarah di kota ini tetap saja akan ada yang mengenaliku Ririn seorang dokter terkenal dengan sikap dermawan ia juga mendirikan yayasan yang beranggotakan dokter dari setiap rumah sakit untuk kegiatan amal memberi pengobatan gratis bagi kaum miskin maaf ia melahirkan anakku Rin ucapku jujur uh Ririn melempar vas bunga ke lantai hingga kaca berserakan aku tidak terima dipermainkan seperti ini jadi selama ini kamu mengkhianatiku Mas tidak kami baru bertemu dan memang aku sedang mencarinya selama ini tuh Ririn menarik kerah bajuku matanya melotot meskipun dengan linangan air mata aku tidak terima atas perbuatanmu ini aku tidak terima wanita itu merebutmu dariku lalu ia melepaskan kerah bajuku plak satu tamparan melayang padaku Rin tolong mengerti apa aku harus mengerti atas pengkhianatanmu aku mencintainya maaf aku tak bisa berbohong lagi brengsek jangan pernah main-main denganku dia akan menerima akibat semua ini biar semua orang tahu kalau Sarah adalah pelakor Ririn mengusap air matanya dan kamu ia menunjukku semua orang juga akan mengira kalau kamu seorang suami yang suka selingkuh silahkan aku akan terima semua akibatnya anakku ia sangat lucu dan rasanya sangat bersyukur akhirnya bisa melihatnya ini adalah kebahagiaan yang paling membahagiakan dalam hidup aku sudah menjadi seorang ayah ya Tuhan ini lebih berharga dari semua kekayaanku Ismail kenapa wartawan ada depan rumah tanya Mami muncul dari arah kamarnya Mi lihat putramu yang terkenal dengan suami setia ia selingkuh dariku Ririn melihat ke Mami Hah Ismail bukan seperti itu kalau tak ada sebab jawab Mami terdengar membelah Oh jadi Mami membelanya lantaran Sarah sudah melahirkan cucumu ucapan Ririn terdengar kurang sopan Sarah melahirkan cucuku mata Mami membulat tentu Mami terkejut karena tak pernah ada kabar sebelumnya kalau Sarah hamil anakku benarkah Pak Ismail tanya Mami Iya Mi tadi aku yang antar Sarah ke rumah sakit jawabku tuh dengar anakmu yang tukang selingkuh cukup Ririn sebaiknya rubah cara bicaramu agar Ismail tidak berpaling Hai apa Mami menyalahkan aku suara Ririn semakin lantang ini lantaran kamu tak bisa memberi keturunan dan pada Ismail Mami mulai duduk Bukankah Amel juga tidak bisa memberi keturunan Kenapa hanya aku yang diperlakukan tidak baik itu karena sifatmu Amel adalah istri dan menantu yang bisa diandalkan meskipun ia tak bisa hamil lah kamu dari luar kelihatan baik tapi sebenarnya suka membantah suami dan mertua Oh jadi karena Mami sudah punya cucu dari Sarah sekarang menyalahkan aku Mami mau menyampakkan aku kamu yang membuat dirimu dicampakkan jangan diam aja Mas aku akan melaporkan dalam kasus ini kita sudah menikah resmi tapi kamu selingkuh kamu dan Sarah akan masuk penjara karena anak itu adalah bukti perselingkuhan kalian kamu tahu kan keluarga aku juga ada yang pengacara aku tidak akan membiarkan penghinaan dan perselingkuhanmu Ya Tuhan Ririn sangat marah hingga untuk menjawab pun aku tak bisa nyonya wartawan minta bertemu ucap pembantu tiba-tiba biar aku yang hadapi jawab Ririn lalu berlalu menarik nafas dalam berfikir bagaimana cara mengatasi masalah ini Ririn pasti berucap yang tidak sebenarnya pada wartawan hingga menyudutkan Sarah sebagai seorang pelakor aku sudah berjanji pada emaknya nama Sarah kalau Mami juga akan diwawancarai membersihkan nama Sarah karena kenyataannya Sarah bukan pelakor seperti yang diberitakan ini hanya salah paham karena aku kedapatan membawa Sarah ke rumah sakit saat dokter itu bertanya apa status Sarah lidah ini refleks berkata kalau Sarah adalah istriku padahal surat cerai itu sudah lama keluar dan bukti menyatakan kalau aku adalah suami Ririn tentu Sarah akan dicap pelakor Ismail ceritakan yang terjadi benar Sarah melahirkan anakmu ya Mi aku baru tahu dari Pak Yoyok kok bisa emm maksudnya apa hubungannya dengan Pak Yoyok ku ceritakan yang terjadi mulai dari kejadian panti asuhan hingga mengantarkan Sarah ke rumah sakit saat kejadian di panti asuhan juga ada Mami dan Ririn pasti Mami sangat ingat tentang ibu dari anak yang menolak bantuan beasiswa dari perusahaan dan yayasan kami semua itu lantaran Sarah tahu kalau bantuan itu dari kami jadi jadi wanita di panti asuhan yang ya Tuhan Mami tampak shock atau tak menyangka sama sepertiku awal mengetahuinya Mami bertemu dengan Sarah juga waktu di panti asuhan ya bahkan Mami dan Ririn menghinanya karena tak tahu diuntung menolak bantuan kita ia hanya diam tanpa menjawab ternyata saat itu mungkin ia sudah hamil ya Tuhan aku juga melihatnya Mami firasatku berkata kalau itu dia tapi ia bisa menghindar hingga mata ini berkata ia bukan Sarah apakah ia mencoba lari darimu Ismail ya bahkan ia kerja di kantor cabang aku masih tak tahu Mi ia kerja karena terpaksa keadaan kita bergelimang harta tapi ia berusaha memberikan terbaik bagi anak yang dikandungnya bisa saja ia menggugurkan karena sakit hati pada kita tapi tidak dilakukan dalam keadaan hamil masih berusaha ia kerja di daerah yang mungkin belum tentu ada sanak saudara di sana ia kuat dan berani Hai aku berjalan dengan Ririn di depannya ia hanya menunduk dengan memakai masker dan kacamata agar aku tidak mengenalinya aku sangat bodoh Mi dan uang yang aku minta bantuan Pak Yoyo kirim sehingga rekeningnya juga sudah dikembalikan apa ia mengembalikan uang darimu kalau ia menerima tak mungkin hidup dengan kerja di panti asuhan dan tiap jualan gorengan Mi bahkan spesial pun uang itu tidak digunakannya meskipun mengandung anakku Ya Tuhan memisahlah selama ini Ismail ia tak mau bertemu denganku bahkan meminta aku jangan mengganggu hidupnya bahkan tidak meminta pertanggungjawabanku sebagai bapak dari anak yang dilahirkannya kita telah berdosa padanya Ismail Mami tampak merasa bersalah dengan meneteskan putiran bening di sudut mata ya itu air mata penyesalan ia juga menolak cek 500 juta itu suara Mami barau karena menangis aku sangat merasa bersalah karena menggunakannya sebagai alat menepati janji ke Amel ternyata Amel tak salah pilihkan wanita untuk Kumi Mami kira ia hanya mau uangmu saja karena ia janda beranak satu dan dari keluarga miskin dan kampungan tapi aku tak tahu apakah ia masih mau menerimaku Mi sekarang antarkan Mami bertemu Sarah minta maaf adalah solusinya Ismail aku tak yakin apakah Sarah mau menerima maaf kami saat di rumah sakit bapaknya Sarah terlihat kurang suka hingga mengabaikan ucapanku emak juga tampak tak suka tapi seolah tertahan karena Sarah belum sadarkan diri setelah operasi Jaisar bisa jadi terpaksa karena keadaan dan wartawan juga memburu Sarah diminta keterangan dengan berita yang tersebar kalau Sarah pelakor atau selingkuanku aku dan Mami ingin menuju ke rumah sakit baru keluar dari rumah terlihat Ririn selesai diwawancara dan ia melangkah ke mobil tak lama kemudian Ririn pergi dan entak ucapannya ke wartawan Pak Ismail apa benar kalau wanita itu yang merayu bapak demi dapatkan harta benarkah wanita itu terpaksa dinikahi karena mengandung anak bapak jadi Sarah adalah pelakor beberapa wartawan menyerbuku bertanya dan masih terdengar menyudutkan Sarah pasti Ririn tak mau diam dan membalas semua ini aku tahu sifat Ririn ia wanita yang tidak menerima kekalahan apalagi ia melihat Sarah bukan wanita tandingannya itu tidak benar Mami bersuara hingga semua wartawan mengalihkan muka ke Mami Sarah bukan pelakor seperti yang diberitakan benar ia melahirkan cucuku tapi ia pernah menikah dengan Ismail sebelum menikahi Ririn jadi Sarah bukan pelakor berarti yang pelakor Bu Ririn Bu terus kapan Sarah dan Pak Ismail menikah banyak pertanyaan hingga Mami terlihat mengelan napas panjang seperti berusaha tenang Mami belum begitu sehat tetapi diusahakan kuat ya begitulah yang terlihat silahkan cari informasi di pengadilan agama Sarah pernah resmi menikah dengan Ismail dan juga kapan cerai bisa dilihat jadi intinya Sarah dicerai dalam keadaan hamil karena menghitung dari waktu Pak Ismail menikah dengan Bu Ririn itu mungkin Sarah baru hamil wartawan sangat cerdas hingga cepat menghitung waktu bahkan mereka ada yang sudah mendapatkan bukti tanggal pernikahanku dengan Sarah beserta tanggal surat cerai semua sudah terbukti Sarah bukan pelakor seperti berita yang tersebar justru berita itu berbalik ke Ririn kini Ririn yang disebut pelakor bukan aku ingin ia dicap seperti itu karena kenyataannya semua salah ada padaku andaikan aku bisa bersikap tegas dan mengambil keputusan yang tepat mungkin tak akan ada rasa penyesalan ini ya akulah inti dari masalah ini kami menuju ke rumah sakit kemarin belum sempat datang karena banyak wartawan dan Ririn menghalangi sekarang mami sudah tahu dan inilah saatnya kami minta maaf aku merindukan Sarah mau apa lagi tanya Bapak saat aku minta izin bertemu anakku dan Sarah Pak aku dan mami sudah bersihkan nama Sarah aku mau minta maaf dengan semua ini Pak kita sudah punya cucu dan mari kita besarkan anak itu bersama-sama jangan khawatir tak ada batasan karena kita adalah nenek kakek anak itu ujar mami apa selama ini kalian kemana Sarah berjuang hidup sendiri dalam keadaan hamil apakah ia pernah meminta bantuanmu geram Bapak padaku justru anakku berusaha bangkit dari keterpurukan setelah kau usir dari rumah megahmu Bapak menunjuk mami dengan suara lantang hingga beberapa wartawan melihat kejadian ini yang lebih parahnya kau menikahkan putramu dengan dokter itu hingga anakku sangat terpuruk karena ulah kalian mempermainkan hidupnya apa salah anakku jangan kalian kira kami orang miskin akan menerima begitu saja kami tak butuh uang kalian biar dengan keterbatasan tapi kami mampu membesarkan anak itu aku dan mami terdiam tanpa menjawab ucapan Bapaknya Sarah iya benar aku dan mami mempermainkan kehidupan Sarah dalam sebuah ikatan pernikahan dan kini mengatakan menyesal saja tidak akan merubah keadaan semua orang tahu seperti apa mami yang tampak dermawan di mata masyarakat karena punya yayasan dan juga disegani dengan sekudang kegiatan amal secara tidak langsung mengungkap tanpa direncanakan ya Tuhan apakah ini karma kacau bersambung